Intro Gimana jagit-jagit? Apa gimana lu ada mainannya? Taruh di pen. Ya Allah, jahit. Ya beginilah ya Bu, namanya juga anak-anak. Ini kan tadi ada sisa coklatnya punya gini. Gimana kalau nanti aku pura-pura masuk ke kamar mandi. Terus aku tumpahin si coklat ini ke tangan aku. Nanti aku bilang ke mereka, ini adalah aku. Mereka kira-kira bakal gimana reaksinya ya? Percaya atau nggak percaya? Oke. Udah bukainya bukain. Udah masuk lagi. Mau. Coba dimakan sama Zain, mau nggak? Oke deh Besti, Zain Zune udah bangun tidur. Bobonya enak, Mak? Enak, Mak. Zune enak? Iya. Bangun tidur biar nggak bosen anak-anak. Kita mau ngapain? Ada suatu. Zain Zune mau ngapain ini? Berenang, Mak. Berenang, Mak. Eh nggak jadi deh, berenangnya nggak usah. Udah ganti baju lagi ya. Berenang, Mak. Nggak jadi, nggak usah. Berenang, Mak. Hah? Berenang, Mak. Di cium dulu mominya. Yaudah Besti sekarang waktunya anak-anak berenang biar pada nggak bosen. Karena mereka senang banget berenang ya. Iya kan? Coba berenangnya tapi cuma di tangga doang sipak-sipuk. Nah, sambil anak-anak berenang, biasanya aku nemenin. Biasanya kadang suka ikut berenang sih. Tapi yang lebih sering ikut berenang tuh jeje biasanya. Iya. Iya kan? Papa kan yang sering berenang ya. Mami jarang. Jadi Mami duduk aja nemenin Zain Zune disini sambil mengawasi. Papa Zain Zune tuh berenangnya sama Zain sama Papa. Oh gitu. Oh bisa. Oke, jadi Zain Zune tuh memang senang berenang. Coba Mami tanya ya. Siapa yang paling suka berenang siapa? Dua-duanya. Siapa yang paling suka berenang? Dua-duanya. Bahasa dong Mami. Memang Zain Zune ini paling suka. Dua-duanya sih mereka berduanya tuh suka berenang. Namanya anak-anak kecil mah pasti seneng lah main air. Jadi memang sama lah mereka suka berenang dua-duanya. Kalau dulu Zain itu sempet trauma sama berenang. Waktu itu sempet karena dia melihat si mbaknya itu kayak kepleset gitu di kolam berenang. Terus dia kayak jadi trauma. Jadi sempet beberapa lama lah waktu itu. Sebulan mungkin. Dia nggak mau masuk ke alam berenang. Kenapa? 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 Dulu ya awalnya sih mereka tuh udah mulai Zain Zune itu berenang tuh di umur empat bulan lah. Waktu mereka bayi empat bulan tuh udah aku ikut yang baby spa itu loh. Yang berenang pakai ban gitu kan. Dari dia udah mengenal air. Terus udah dari situ sering aja berenang lah biar nggak bosen juga, biar main juga. Terus mula kayak eh seneng. Walaupun sempet ada trauma waktu itu Zain. Karena kayak hampir kepleset. Jadi sempet nggak mau menolak masuk kolam berenang. Tapi aku juga nggak maksain. Tapi kayak pelan-pelan-pelan-pelan. Akhirnya udah mau lagi deh sekarang. Sebenernya pengen dilesin sih. Kayak sama Rayanza gitu kan dia les di rumah. Ntar deh belum nih waktunya. Pengen mau dilesin biar udah bisa lah gitu dari kecil. Berapa lama sih biasanya ini Zain Zainnya berenang nggak lama sih? Setengah jam lah. Setengah jam sampai 45 menit. Biasanya udah pada kedinginan. Udah deh. Jadi biasanya tuh berenang jam-jam sore gini. Jadi memang pas sebentar lagi waktunya jam mereka mandi sore tuh biasanya berenang. Eh joget-joget tuh. Gimana joget-joget? Bagaimana ambil mainannya jain? Dimana ambil mainannya jain? Ya kan di atas ini kan lagi berenang nggak bisa ambil mainannya jain dong. Nggak sih. Eh nggak tau sih maksudnya mereka juga belum kelihatan sih sebenernya bakatnya apa, sukanya apa. Masih belum terlalu kelihatan. Tapi kalo misalnya emang mereka nanti sukanya atlet. Gitu mah ya kalo emang mereka yang suka dan fashionnya ke situ mah ya nggak apa-apa buat aku. Belum kelihatan sih maksudnya nanti aku liat dulu mereka sukanya apa. Kalo mereka sukanya entertain ya boleh aja. Atau mungkin saya sukanya musik turunan dari bapaknya gitu kan. Tadi lesin mungkin musik. Eh basah! Gilesin musik. Jadi nanti tunggulah lebih radegaran. Sekolah juga belum ya. Jadi belum ketahuan dia senangnya tuh di bidang apa gitu. Ya bener nih bun. Aku mau kasih tips juga kalo dari aku. Jadi makanya kenapa aku tuh kayak selalu bikin kayak kegiatan-kegiatan kayak gini lah. Misalnya berenang. Atau misalnya main pasir. Zenzuna juga sering main pasir, berenang. Itu tuh biar masih kebebasan juga mereka sih untuk eksplor. Karena kan di umurnya Zenzuna ini lagi mereka tuh bener-bener fantasi banget kan. Main tuh dengan fantasi gitu. Jadi semakin kita bebas mereka semakin mereka juga punya fantasinya sendiri. Biar kreatifitasnya juga nggak dibatasi lah gitu. Apa sayang? Kalo misalnya lagi kumpulnya disini anak-anak kesini tuh pasti berenang semua disini. Rafathar, anaknya Teteh, Arik, Rayanza belum. Sama lah kalo Zenzuna juga lagi ke rumah Andara atau lagi ke rumah Indonesia berenang disana. Biar rame-rame kan maksudnya kan lebih seru gitu kan berenangnya gitu. Oke Besti udah selesai berenang. Zenzuna baru mandi sore. Sekaranya kita mau bikin apa? Pancake. Siapa yang suka pancake? Zain suka. Lihat nih ya tapi beginilah ya Bunda. Kalo kita masak bersama anak-anak ya udah pasti berantakannya. Ini belum mulai aja udah hancur. Gapapa gak masalah. Sebentar ini kita udah punya bubuknya biar gampang sih. Tadi aku beli yang kayak praktis aja. Kita tinggal dicampur air biar gak usah pikiran. Duduk yang baik. Zain berdiri. Mau ikut gak? Mau. Ya udah yang baik. Sekarang kita campurin air ya. Nanti kocek-kocek. Oke. Kita tempahin nih. Zain pegang satu sendok warna apa? Warna apa? Kita aduk-aduk ya. Tahu dulu belum. Awas sendoknya awas. Awas dulu. Ini kan tempahin air dulu dikit-dikit. Nah kocek-kocek dulu. Pelan-pelan. 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 Iya diaduk-aduk. Jadi memang Zain Zune itu suka makan pancake ya? Iya. Suka bikin pancake? Suka. Sukanya pancake rasa apa? Artanya tobeli. Artanya tobeli. Nenya suka warna apa? Eh suka rasa apa? Ini air suka rasa air yang banyak. Iya kasih air. Udah kan jangan banyak-banyak. Nanti gak bisa sih mami adukin dulu. Taruh di pan. Ya Allah Zain. Ya beginilah ya Bu. Namanya juga anak-anak. Ini kayak slime. Kayak slime. Oke Besti ya Allah Zain. Zain udah mandi. Zain udah mandi jadi kotor lagi. Kalau Zain Zune itu paling suka makan apa ya? Kalau Zain itu makanan kesukaannya apa? Suka makan apa? Suka makan pancake. Pancake? Saya suka pancake. Kalau Zain itu lebih suka apa ya? Tempe goreng-goreng. Oh Zain itu suka timun. Malah dia suka sayur timun. Daun kemami gitu. Zain suka ya Zain ya? Daun-daunan suka ya? Sama ke timun ya? Iya. Iya kan? Kalau Zunaira sukanya makan apa? Suka makan pancake. Selain pancake apa? Dah kita sekarang udah siap nih adonannya. Kita taruh di pan yuk. Sudah jadi pancake-nya nih. Wah bagus Kak. Bikinan Zain Zune ini. Sekarang kita kasih ini dulu. Kita kasih buah-buahan. Ya biar. Ini pisau. Pisau. Sini dihias nih. Jadi biar semakin cantik dan ada. Ntar dulu jangan di rusak. Kita simpen ini Zain. Semangkanya Zain taruh-taruhin sini. Semangkanya. Pakai garpu. Pakai garpu. Kalau Zunaira mau dikasih coklat ya? Dengar dulu. Kita mau makan pancake-nya. Tapi sebelum makan. Kita baca doa. Makan dulu bersama-sama. Gimana Zain Zune kan? Ayo nih. Bukan Bismika. Itu bawa doa-bawa salah. Allahumma. Amin. Pinter. Sekarang kita mamam. Kita mamam pancake-nya pakai es krim ya? Wow. Enak? Zain mau nggak? Cari sebagainya. Oh pakai itu ya di sini. Zunaira suka? Malam. Siapa ini yang bikin pancake-nya? Malam. Ini lagi nggak? Nah Besti ini ada sedikit tips lagi dari aku. Jadi kalau aku tuh kayak apapun yang aku lakukan. Bikin apa, bikin apa gitu. Biasanya aku melibatkan anak. Supaya anak juga belajar. Terus juga jadi aktivitas juga kan. Buat anak kayak gini-ginilah. Walaupun maksudnya ya. Simple-simple. Nggak ribet-ribet. Tapi si anak kan jadi happy. Jadi belajar juga. Terus mereka juga bisa berkreasi. Lihat kreasi mereka sendiri. Gitu. Daripada nih misalnya. Kan sering ya. Misalnya bunda-bundanya lagi masak. Terus si anak nunggu makanannya. Jadi dikasih gadget. Suruh nonton. Itu kan maksudnya. Alangkah lebih bagusnya. Kita ajak si anak. Biar kayak tadilah. Masak pancake bareng-bareng. Berkreasi bareng. Terus kita makan juga bareng-bareng. Gitu tips daripada. Guys-guys. Aku punya ide. Aku pengen ngerjain. Mereka kan lagi main. Ini kan tadi ada sisa coklatnya punya. Gimana kalau nanti aku pura-pura masuk ke kamar mandi. Terus aku tumpahin si coklat ini ke tangan aku. Nanti aku bilang ke mereka. Ini adalah. Mereka kira-kira bakal. Bakal gimana reaksinya ya. Percaya atau nggak percaya. Oke. Ini coklatnya. Nanti kameranya. Nanti kameranya. Biar mereka nggak tahu. Kameranya aku taruh di meja situ. Oke. Jum. Taruh tuh. Nia Zain. Nia Zain. Nia Zain. Mami ambilin tisu dong. Tolong. Nia. Mami lagi pup. Tolong ambilin tisu dong. Makasih. Eh. Ya. Nia. Kena pupinya Mami. Kena pupinya Mami. Nia nggak sengaja Mami. Maaf ya. Nia. May unserer. Mau NI energía. ест�. Emang nggak mau pupinya Mami. Iya. Kenapa nggak mau pupinya Mami. Iya. Iya. Maaf ya Nih. Maaf ya Nih. Maaf ya Mami. Maafin Mami nggak. Inhal Linux Wireless. Ayo. Maaf ya Nih Mami ga. bath ya nanti kamu aja. Tungguhnya aja ya. Cuci tangan yang bersih ya. udah? Itu udah belum, diperiksa dulu tangannya Udah bersih belum? Dia lau Zain Tolong ambilin tisu dong momi Zain Minta tolong momi Oh iya momi lagi pupi Zain kena pupi momi tangannya Itu Ini liat Nih, kena pupi momi Maaf ya Tuh Zain kena apa tangannya? Kena tangannya Kena pupinya momi Tapi gapapa Zain kena pupinya momi Kediri sini, gapapa Coba cium, mau gak? Mau Coba dimakan sama Zain, mau gak? Gak mau ya, gak boleh ya pupi ya Mau dilap apa enggak? Dilap Tapi Zain gak marah kan? Iya Maafin momi ya Zain gak nangis kenapa pupinya momi Gak Gak apa-apa ya Maafin momi ya Zain Cium dulu Ya ampun Kalau Zain tuh baik banget responnya Kalau Zain tadi pas awal mau nangis kan Karena dia akan nangis Tapi ternyata dia gak nangis Untungnya Tapi kalau Zain tadi dia kayak cuek aja Ya emang dia lebih cuek sih kalau Zain tuh orangnya Kayak yaudah yang penting kayak yaudah nih bersihin aja gitu tangannya Ternyata responnya baik banget Aku pikir mereka bakalan heboh histeris teriak-teriak teriak-teriaknya enggak Oke bestie Udah selesai tadi bikin pancake Berenang ya Macem-macem sampe udah ngejahilin anak-anak juga Sekarang aku mau ngelanjutin main sama Zain Zuni Oke pokoknya sampai ketemu lagi di acara program bun yang lainnya Dadah dulu Nih ya Dadah Kiss bye 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 Hati-hati ya Hati-hati ya Hati-hati ya Hati-hati ya Hati-hati ya